Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ibu Selamat pagi ya Mbak dan mas sekalian Mungkin ketemu lagi ya Dengan saya ya Kemarin itu Gini teman-teman teknisnya ya Yang kemarin-kemarin saya mohon maaf ya Jadi saya gak tau juga Tapi teman-teman malah didapat referensi yang lain ya Karena kebetulan Bu Anita Dua kali pertemuan atau tidak salah ya Jadi saya gak bisa mengisi di teman-teman Karena Bu Anita kan memang ada Keperluan di hari Jumat Jadi saya mengisi kelas B Untuk kelas B Kemudian sebagai gantinya Beliau Menginfokan ke saya untuk mengisi yang kelas C Jadi dua kali pertemuan Jadi Bukan karena sayanya gak Ini ya tapi Saya gak bisa Tapi memang karena Bertukar ya teman-teman ya Saya sudah mengisi kelas B Jadi biar Istilahnya pas ya teman-teman ya Tidak ada yang ini Kami bertukar Kemarin beliau Menggantikan saya untuk Teman-teman yang isi di kelas teman-teman Yang kelas C gitu Jadi sayangnya sih tetap Jadwalnya tetap sama teman-teman Saya tidak ada masalah Hanya karena Beliau hari Jumat ada ini aja sih Kegiatan gitu Nah kebetulan kalau untuk hari ini Sayangnya sih teman-teman yang ada Kegiatan ya Acara ya Jadi nanti kita review saja singkat Karena saya ada videonya ya Video pembelajaran Kalau yang ini cukup simpel teman-teman Terkait dengan grafik Nah nanti coba kita Bahas sekilas aja Gak terlalu lama Paling 30-an menit gitu Karena nanti jam 9 Saya sudah ada acara juga Direktorat ya Jadi Kita mulai aja dulu ya Sebelum memulai kelas kita hari ini Alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Saya persilahkan Saya kira cukup ya Untuk berdoanya Kemudian Saya langsung saja ya Ijur saya screen dulu Kita bahas konsep sebentar teman-teman Mohon maaf juga ya Jadinya gak jadi Tatap bukan nih teman-teman Biasanya saya Kalau misalkan Kondisi biasa Mungkin ini ya Saya beri kesempatan teman-teman Mau online atau offline gitu ya Tergantung teman-teman Katakanlah kalau memang yang ingin Offline ya Saya fasilitasi juga Jadi sedatangnya gak apa-apa Kalau misalkan teman-teman Lebih suka prefer online Yang apa namanya Teman-teman gak prefer offline Lebih suka online Yaudah gak apa-apa gitu Karena kalau saya pribadi Ya kan Kita belajar bareng-bareng Dan itu Convert levelnya teman-teman ya Jadi bisa menyesuaikan Oke langsung saja Untuk topik kita Di pertemuan empat Yaitu terkait dengan Bekerja dengan grafik Microsoft Excel Dimana nanti Kemampuan akhir Yang diharapkan Yaitu mahasiswa Dapat membuat Dan bekerja dengan grafik Di Microsoft Excel Ini cukup simpel Teman-teman yang ini Ketika saya cobakan Ternyata gak terlalu Sebanyak Ini ya Terlalu panjang Kalau yang kemarin Teman-teman Pokok bahasan Yang kita Yang ketiga Even sampai Pivot chart ya Jadi Agak Rangenya banyak Ya Itu sampai Saya aja Waktunya Kehabisan Yang terakhir itu Belum saya bahas Tapi gak apa-apa Teman-teman Silahkan Bisa dicek Di video recordingnya Bisa saya berikan linknya Kemudian kadang-kadang Penjelasan yang saya terlewat Misalkan Kayak yang kemarin Itu yang contoh Apa namanya Dua penilaian Itu juga saya taruh Di ini Apa namanya Link ya Link Record Gitu Kemudian Untuk pooh bahasan kita Yang pertama Terkait dengan Membuat grafik Selanjutnya Membuat grafik Menggunakan Quick analysis Dan juga grafik Menggunakan Sparkline Nah Untuk jenis-jenis Dari grafik Teman-teman Nah Nanti teman-teman Bisa melihat ya Ini adalah beberapa Variannya Nah Ada cukup banyak sekali Di sini Ada 15 ya Tapi Sebenarnya Tidak menutup kemungkinan ya Bisa lebih banyak juga Teman-teman Karena kan Ini hanya Ya Salah satu Ya Salah satu contohnya Terutama yang common Atau yang sering kita gunakan Itu adalah yang ini ya Kalum Line Garis ya Pi Ini yang lingkaran Kemudian bar ya Kalau area ini mungkin Tidak Tidak terlalu banyak Digunakan gitu Donut ini juga Sering ada juga Nah ini mungkin Teman-teman bisa Menyesuaikan ya Kiranya Biasanya kalau Membuat grafik Yang menurut teman-teman Representatif Sesuai dengan Datanya gitu Teman-teman Jadi Menurut teman-teman Tingkat keterbacaan itu Jauh lebih penting Kalau saya menilai ya Dibandingkan dengan Oke View-nya bagus Tapi Kalau itu Informasinya tidak Tersampaikan Nah itu kan sayang sekali Jadi poin utama Ketika kita membuat grafik Kalau menurut saya pribadi Bagaimana cara kita Menyampaikan informasi itu Ke Si Pembaca Jadi mereka mudah ya Mendapatkan informasi Itu dengan visualisasi Nah untuk Kelompok perintah Dari grafik Nanti teman-teman Bisa mengakses Melalui insert Kemudian chart Ya Chartnya nanti Bisa milih nih Apa aja Apakah tadi kolum Kemudian line Atau apa Recommended ini Kayak Group of chart Ya teman-teman Ya Dimana disini Mengisi Apa terisi Apa namanya Jenis Chart Atau grafik Yang direkomendasikan Beserta nanti teman-teman Bisa ganti tab Untuk milih Jenis Dari chartnya Yang mana Ini pivot chart Pivot chart ini Kemarin kita singgung Di pertemuan Kemarin Yang ketiga Dimana Kalau sebaiknya Mungkin saran saya Kita bikin Pivot table dulu Baru teman-teman Tarik di dalam Visualisasi Bentuk pivot chart Itu lebih memudahkan Kemudian ini Hanya Step by step Cara-cara Nanti Untuk Proses pembuatan Grafik Di dalam Excel Nah disini Secara konseptual Grafik Jenis kolum Merupakan Suatu jenis Grafik Yang sering Digunakan Untuk Melakukan Representasi Data Disebut juga Dengan grafik Batang Atau bar chart Teman-teman Bar chart itu Nggak harus yang Vertikal Kayak gini Tapi Yang ini Yang ini Tapi bisa juga Kolum ini juga Bar Tapi barnya Yang ini Vertikal Yang tadi Horizontal Nah Untuk beberapa Kasus Nanti teman-teman Bisa menyesuaikan Ya disini Ada beberapa Contohnya Penyesuaian Untuk grafik Yang pas Teman-teman Misalkan Untuk grafik Batang Untuk penjualan Teman-teman Produksi Penjualan Di suatu Perusahaan Nah itu kan Kita bisa lihat Adakah Fluktuasi Kenaikan Atau penurunan Itu lebih mudah Dibaca dengan Bentuk batang Kemudian Grafik rata-rata Tinggi badan Tinggi badan Berat badan Itu juga Lebih mudah Teman-teman Kita lihat Oh menaik Atau menurun Kita terlihat Polanya Kemudian Hasil voting Nah ini hanya Jenis yang lain saja Nah nanti teman-teman Ketika melihat Kasus yang real Nyata Teman-teman bisa Menyesuaikan Yang mudah Yang mana Kemudian Contoh berikut Ini nanti Teman-teman bisa Menerapkan Ketika kita Membuat Grafik kolum Nah teman-teman Tinggal membuat Tabel Seperti ini Nah nanti Untuk Di aplikasikan Dalam suatu Grafik Kemudian Di sini Ini untuk Step by step Ya teman-teman Gimana kita Mulai dari Blok dulu Kemudian Masuk ke insert Kemudian Recommended chart Nah ini tadi Teman-teman Ada beberapa Preferensi Jenis Chart Yang teman-teman bisa Pilih Atau Ini ya Langsung ke sini Aja Milih langsung Juga bisa Teman-teman Maksudnya tidak tertutup Kemungkinan langsung Oh saya lebih suka Line chart Sudah langsung Dipilih Klik line chart Nah ini ya Nah ini all chart Ini untuk Jenis pilihan Nah ini sebelum Teman-teman melakukan Klik untuk memilih Teman-teman bisa melihat Kiranya Nanti bentuk Visualisasinya Dari Tabel teman-teman Untuk diubah Dalam satu bentuk Grafik Itu seperti apa Nah ini ya Sebelum di klik Teman-teman bisa melihat Bentuknya Seperti apa Nah ini contohnya Teman-teman Kemudian Kalau ini Dilakukan proses Perubahan dari judul Dari grafik Nah ini bisa Mengganti judulnya Nah ini nanti Bisa juga teman-teman Otak atik ini Nah ini Ada tiga menu ini Untuk kontrol perubahan Teman-teman Apakah di situ terkait judul Pewarnaan Setting Yang ada Dari Cat Atau grafik Ini ya Nanti teman-teman Juga bisa melakukan Formating ya Kaitannya dengan Bagaimana teman-teman Misalkan Katakanlah ini ya Ingin melakukan Kustomisasi warna Nanti teman-teman Menggunakan menu Fill and line Yang pertama Nah untuk efek visual Misalkan teman-teman Ingin ya Ada shadownya Ada bentuk Apa ya Istilahnya Kribinya ya Nah nanti masuk Di dalam menu efek Kemudian ada Resize ya Perubahan ukuran Teman-teman bisa masuk Di Resize properties Yang paling kanan Nah ini ya Nah Kemudian Nah ini teman-teman Untuk masuk di Format chart area ya Nanti teman-teman bisa Melakukan perubahan Dari segi visual Ya tampilan dari Si grafik Biar mungkin Menurut teman-teman Lebih appealing ya Lebih menarik Kemudian Nah disini nanti Teman-teman juga bisa Menggunakan ini ya Teman-teman ya Menu click analysis Nah dimana nanti Mungkin prosesnya Hampir mirip juga Dimana kita ini ya Melakukan blocking Untuk menentukan rentang Dari sel yang akan Kita visualisasi Nah kemudian langsung aja Teman-teman di Quick analysis Nah nanti untuk Ini ya Apa namanya Banyak opsinya Ternyata teman-teman Apakah disana nanti Akan melakukan Buat summary ya Quick analysis Jadi quick analysis Tidak terbatas Untuk cat Ada yang bikin Sum ya Kayak penjumbahannya Summary-nya Ada Apa aja Saya agak lupa Nanti kita lihat ya Nah ini teman-teman Nah disini Ini ya buttonnya Cukup kecil Di pojok Nah nanti teman-teman Bisa gunakan Mau bikin Setting format Ataukah ini ya Yang quick analysis Untuk cat Nanti teman-teman Tinggal pilih tuh Grafiknya mau yang apa Kemudian total Nah ini teman-teman Mau hitung apa ya Misalkan sum-nya Itu nanti by default Udah kehitung teman-teman Ada di bawah Kayak gini Ini misalkan Untuk totalnya Nanti dia bisa nge-sum Kemudian ini average Ataupun perhitungan yang lain Nah ini sparkline Juga ada di sini Nanti bisa Kemudian Nah ini Membuat grafik Menggunakan sparkline Nah sparkline ini Adalah chart mini Jadi hampir Seukuran huruf Atau lebih tepatnya Lebih kayak ini Teman-teman Seukuran Baris ya Satu baris gitu Atau mungkin nanti Ditaruh di dalam Satu cell Nah untuk sparkline ini Merupakan suatu komponen Yang ada di dalam dashboard Nanti teman-teman bisa melihat Sekilas trend Atau pola dari data Dalam satu Bentuk diagram ini Yang diletakkan di dalam Satu cell Nah nanti untuk Apa ya Bisa melihat Bagaimana kondisi Datanya Nah nanti Nah ini ya Ada tiga jenis Sparkline ya teman-teman Variannya Ada line Nah ini bentuknya garis Ada yang kolum juga Nah nanti teman-teman Kelihatan itu kolumnya Nanti tinggal diubah aja Misalkan teman-teman Bikin dari bentuk line Nanti tinggal diubah Type-nya jadi kolum Atau wind loss Wind loss sendiri Saya kurang begitu familiar Tapi di sini Diistilahkan seperti Tipe binar ya Ada dua jenis data High block Wind Dan low block Loss ya Untuk melihat tercapai Atau tidaknya Performa Versus target Mungkin yang Lebih mudah kan Kalau saya pribadi Ketika mencoba Kayak ada line Atau kolum Kalau line Kayaknya lebih enak Teman-teman Kolum juga bisa Gitu Kemudian Untuk sparkline Nanti teman-teman Bisa men-set juga Sama Menunya Di sparkline ya Nanti bisa menentukan Perubahan warna Ukuran Kemudian Penekanan penting Yang ada Di dalam sparkline Karena berhubung Dia adanya Cuma di sel kecil Teman-teman bisa Kasih Titik poin utama Katakanlah teman-teman Ingin menandai Poin tertinggi Poin terendah Atau mungkin Poin negatif Atau poin Ini ya Start Atau awalnya Kemudian teman-teman Kasih titik Misalkan Setiap Misalkan Perkembangannya Gimana gitu ya Untuk Cara penggunaan Di sparkline Teman-teman Cukup ini ya Teman-teman ya Menempatkan Di single cell Hal yang berbeda Atau poin utama Atau poin penting Di sini yang teman-teman Harus highlight Terkait dengan sparkline Yaitu ini teman-teman Hanya dapat Ditempatkan Pada single cell Dimana Nanti di sini ya Di sini cuman Apa namanya Beda ya Kalau misalkan Katakanlah kita Menggunakan chart Atau grafik Yang umum Nah ini biasanya Bisa meliputi Banyak baris Banyak kolom ya Jadi besar Kalau misalkan Di dalam Sparkline ini Hanya kecil teman-teman Nah untuk visualisasinya Seperti ini Jadi dia letaknya Di sini teman-teman Katakanlah kita Pengen melihat ya Grafik Bagaimana Produk Ini ya Perkembangan Produkline ini Di dalam 6 bulan ya Kondisinya ya Per 6 bulan Dari Januari Sampai Juni Kita pengen lihat Nanti teman-teman Gunakan sparkline Nah untuk visualisasi Cukup di cell H3 ini Misalkan Nanti teman-teman H3 ini Diletakkan di Location Range Kemudian data range Ini adalah data Yang teman-teman Ingin visualisasikan Katakanlah Nanti teman-teman Ingin memvisualisasi Dari data Januari Sampai dengan Juni Nah berarti Dari B3 Sampai dengan G3 Nanti kemudian Klik OK Nah ini ya Teman-teman ya Ini untuk Step by step Caranya Nah ini Auto fill Ini enggak selalu Teman-teman Biasanya Kalau saya Prefer sampai Langkah kelima Aja cukup Nah untuk Edit sparkline Nanti teman-teman Merujuk ke Di sini Menunya kebetulan Masih namanya Tab edit Edit design Nanti Design ini Bentuknya kayak gini aja Saya lihat Nah ini ya Bentuknya di sini Ini masih design teman-teman Kalau yang versi yang terbaru Biasanya teman-teman Menggunakan Excel versi terbaru Keluarnya namanya Sparkline Menunya teman-teman Jadi Apa namanya Bukan design Tapi Isi menu di dalamnya Itu sama Di mana teman-teman Bisa melakukan ini ya Editing data Di sini teman-teman Misalkan ingin mengganti range-nya Atau mengganti letaknya Nah ini untuk varian dari Ini ya Sparkline-nya Mau garis Mau kolum Atau win loss Nah ini penentuan Poin yang teman-teman Ingin highlight Misalkan High point Atau low point First point Dan sebagainya Tinggal di checklist Kemudian di sini Varian color-nya aja Teman-teman Mau yang seperti apa Bentuk desannya Nanti teman-teman Bisa mengaplikasikan Data ini ya Untuk membuat Sparkline Nah sparkline seperti ini Teman-teman Matakanlah ini Di marker setiap Poin ya Jadi dari 6 bulan Diberikan poin Jadi biar kelihatan Fluktuasinya Naik turun Titik poin Dimana aja Nah ini seperti ini Sparkline-nya Ini untuk sparkline ya Ini sumber yang digunakan ya Betul-betul materinya Dari Bu Anita Teman-teman Saya aja yang menjelaskan Di dalam video Sama bikin Ini ya Apa namanya penjelasan Jadi karena kita Kadang sering bergantian ya Teman-teman Kami ketiga dosen Kadang-kadang sering bergantian Jadi kepasan Jadi saya Jadi saya lebih cepat Bisa ngejelasinnya Nah untuk Apa namanya Konseptual ini Ada yang ingin ditanyakan dulu Dari teman-teman Atau tidak ada masalah Kalau sudah cukup jelas sih Alhamdulillah Jadi gak ada masalah Silahkan ya diisikan Presensinya ya Teman-teman yang ada di leads ya Karena kalau tidak salah Saya gak lupa tadi Memberikan info Kalau tidak salah Nanti ini ya Saya set untuk Teman-teman Mengerjakan UCP juga Karena penjadwalan kita Untuk UCP Masuk di hari ini ya Saya gak lupa Menginfokan Jadi mungkin teman-teman Lebih tahu juga ya Nanti silahkan Dikerjakan UCP-nya Karena dari Teman-teman C Kemarin Tidak ada yang ini ya Saya gak lupa Malahan kasih tahu Ada UCP Kesatu Teman-teman Silahkan dicek Saya izin set screen dulu Kalau gak dibuka dulu aja Teman-teman leads-nya Nanti teman-teman Bisa mengerjakan Untuk UCP-nya ya Itu saya set timing-nya Silahkan diisi Untuk attendance-nya dulu ya Yang di atas Tadi saya sudah buatkan Sebentar Ini yang UCP ya Jadi saya masih hide Ini untuk show ya Saya set waktunya Ini teman-teman Nanti sampai 10.30 ya Jadi kita review sebentar kali ya Pembuatan ininya ya Grafiknya ya Karena saya set ya Waktunya 10.30 Jadi nanti dari 9.30 Eh 8.30 ya Teman-teman bisa mengerjakan Sampai Pukul 10.30 Terus saya set Saya kurang tahu Teman-teman ada kelas gak Habis ini ya Agak nanggung juga ya Ada kelas gak Teman-teman habis ini Ada bu tapi jam 1 Oh jam 1 Oke berarti masih bisa Mengerjakan ya Takutnya saya soalnya Ada yang langsung teman-teman Yang kelas A itu Jam 10 tiba-tiba Sudah langsung kelas ya Kalau teman-teman ini ya Oke sebentar Saya izin share screen dulu Untuk percobaan kita ya Untuk grafik ini Sebenarnya lebih simple Jadi silahkan nanti teman-teman bisa mencobakan ya Disini mungkin biar cepat aja ya teman-teman Mohon maaf ya Kali ini saya gak Apa namanya Membuka kesempatan untuk Kita bisa saling diskusi Seperti biasa Jadi kesempatan untuk penambahan Keaktifan Jadi nanti karena berhubung terbatas waktu Jadi kita Saya bahas dari saya aja ya teman-teman ya Nanti teman-teman bisa mencobakan sendiri Misalkan tadi ada yang saya kelewatan karena buru-buru Nanti tinggal teman-teman cek ya Di video pembelajarannya Tadi saya izin 30 menit ngisi itu Jadi nanti teman-teman bisa dilanjut Untuk mengerjakan UCP-nya Nah ini ya teman-teman ya Semoga sudah terlihat Nah nanti teman-teman bisa membuat ya tabel ini Kemudian teman-teman mencobakan ya Untuk tadi yang pertama membuat grafik Nah untuk membuat grafik Kita tinggal blocking seperti biasa Nah kemudian langsung aja teman-teman Mau pakai quick ini bisa Ini langsung ke chart Ini sama aja teman-teman Jatuhnya ini langsung Ini lebih cepat Atau bisa juga pakai ini teman-teman Ke insert Kemudian ke recommended chart Nah ini misalkan pengen yang ini ya Clustered column Atau teman-teman pengen yang lain Nah ini bisa dipilih yang lain Sama juga Nah atau bisa juga langsung By choosing milih aja Jadi insert langsung teman-teman Kebetulan saya langsung pilih ya Yang grafik misalkan tiga dimensi Nah seperti ini Jadi langsung insert pilih saja Kiranya grafik mana yang teman-teman ingin Kehendaki ya Untuk menyesuaikan dengan visualisasi data itu gitu ya Yang lebih mudah Nah ini Ini untuk bentuk chart Nanti teman-teman bisa ubah untuk title Ini langsung di klik aja Nah kontrolnya teman-teman bisa ubah disini Elemennya Katakanlah saya pengen ada labelnya bu Nah ini bisa Nah nanti teman-teman tinggal ubah aja di checklistnya Ada data tabelnya juga bisa Kemudian disini ini untuk setting color Atau desainnya juga bisa Nah disini untuk memfilter Katakanlah saya ingin melihat produksi saja Ya sudah Berarti nanti kita lihat produksinya ya Eh sebentar Ini untuk mana tadi Filter ya Jangan select all Kita pilih produksi saja gitu ya Apply Saya lupa Ngeklik apply Nah nanti yang keluar produksi Produksi misalkan untuk buku saja Buku tulis dan buku saku ya sudah Kita tinggal memilih Kemudian apply Gitu teman-teman Nah ini nanti tinggal diaplikasikan saja Sesuai keinginan teman-teman untuk bentuk visualisasinya Nah selain itu teman-teman bisa mengubah disini Teman-teman cat desain kalau bisa ya Nah ini menyesuaikan ya nanti Teman-teman bisa diubah ya Bentuknya katakanlah desainnya ada disini ya Teman-teman bisa switch row dan kolom juga Nah misalkan saya kembalikan tadi ya Untuk tampilannya biar keluar semua Misalkan seperti ini Ini agak sedikit ini ya Switch row dan kolom Ini kan aslinya ya saya tukar Ini bisa ya Sesuai kebutuhan teman-teman Atau select data Ini kalau teman-teman ingin switch aja Nah sama juga sih Tapi disini by Bentuk menu-nya aja beda ya Kalau tadi langsung ubah Kalau disini bisa milih gitu Kemudian ini ya Ini type-nya bisa diubah juga Mau dibikin pie gitu juga bisa Tapi pie itu Kalau untuk melihat fluktuasi Enggak kelihatan teman-teman Kalau fluktuasi tetap bagus Bar atau garis Kalau pie itu kayak presentase Teman-teman itu lebih bagus Misalkan presentase mahasiswa putra Dan putri gitu ya Presentase berapa gitu ya Karena dia kan fullinya 100% ya Satu lingkaran penuh itu kan 100% Jadi lebih enak pakai pie itu Kondisinya ada presentasenya Nah kalau untuk peningkatan Biar kelihatan Biasanya lebih suka Bar atau garis itu lebih memudahkan Dalam kita membaca data Nah ini untuk perubahan warna Teman-teman bisa ganti Sesuai selera teman-teman Kemudian ini formatting Nah ini format tadi teman-teman Untuk format bisa keluar di format section Ini untuk mengganti ya Mau fillnya mau jadi apa Warnanya Nah ini Bebas Oh disini saya bikin Yang apa glowing glowing lah Gitu Saya juga gak tahu Dicobain aja teman-teman Nah ini bisa dibikin Ini yang di luar ya Kalau teman-teman pengen set ke Apa namanya Catnya langsung aja di klik di catnya Biar dia gantinya ke catnya Ini kebetulan yang ke klik kan di ininya Kalau diganti di catnya bisa Ini teman-teman Nanti Ini kebetulan kalau udah 3 deal Nah ini Bisa diubah Nanti terserah teman-teman Kemudian Saya balikin dulu kali ya Jadi Ini tadi ya Kemudian Tadi saya cobakan ini Quick analysis ya Nah untuk quick analysis Saya delete dulu aja kali ya Nah untuk quick analysis Ini tadi teman-teman Disini ya Button kecil ini Ada tulisannya quick analysis Nah disini adalah tool untuk Quickly and easily analyze Jadi kita bisa menganalisis dengan cepat Nah katakanlah teman-teman mau pilih apa Mau formatting Nah ini Formating ini juga kelihatan teman-teman Databar itu bisa kelihatan Atau color-nya Icon-nya Nah ini teman-teman bisa aplikasikan Sesuai kebutuhan Nah katakanlah bentuknya Bisa diubah juga langsung ke chart Nah totalnya ini Saya maksudkan tadi Kita bisa ngitung sum-nya di bawah Bisa tambah langsung Atau average-nya Atau con-nya Nah ini ada tabelnya Ini untuk bikin blank pivot table Kemudian sparkline Nah sparkline ini yang menu ketiga kita ya Pokok bahasan ketiga Dimana teman-teman bisa langsung nih Tapi saya geser dulu aja ya Biar kelihatan Kalau ini gak kelihatan teman-teman Mau melihat sparkline-nya Karena kebetulan barangnya berbeda ya Dan kita cuma punya produksi Sama permintaan Nah untuk sparkline disini teman-teman Nah nanti bisa dicobakan Katakanlah disini ya Kita memilih dulu Kemudian kita tentukan ya teman-teman ya Bikin sparkline-nya Misalkan Nah ini kayak tadi juga bisa teman-teman Kita langsung aja Kemudian disini sparkline Misalkan kita pilih sparkline Kita pilih garis Nah ini kebetulan keluarnya disini malah Bentar Ini bisa langsung Kalau disini masuknya Insert teman-teman Insert line Misalkan sparkline Nah ini data range-nya saya pilih dulu Nah ini Kemudian hasilnya saya mau outputkan Di H3 ya Nah disini Nah ini Kemudian saya pengen menentukan nih teman-teman High point Low point Sama saya kasih marking Nah tinggal kasih Warna yang berbeda Misalkan ini Atau kah Yang mana terserah teman-teman Mana yang sesuai teman-teman Nah ini ya Misalkan apa gitu Bisa diganti desainnya Nah bisa juga teman-teman nanti Ganti ke kolom Ini bisa Nah untuk caranya Langsung di drag aja ke bawah Ini nanti langsung Bisa keluar semuanya Nah teman-teman bisa ganti aja visualnya Seperti apa Nah mau dibalikin line lagi bisa Mau ke kolom juga bisa Jadi sesuai selera teman-teman Mau seperti apa Ini spark color Kemudian marker color Nanti masuknya kalau disini Namanya menunya sparkline teman-teman Nah untuk menghapus sparkline Ini gak bisa langsung di delete ya teman-teman ya Misalkan kita block tuh Langsung di keyboard Kita delete itu gak mau Tapi teman-teman pakai ini ya Clear ya Nah clear itu untuk hapusnya Itu Itu untuk sparkline ya Saya kira demikian ya tadi ya Saya penjelasannya Maaf ya Kalau agak cepetan Maaf ya Kayak saya kegejar gitu ya Biasanya saya kasih kesempatan Ke teman-teman juga Mohon maaf sekali Kalau misalkan tadi ya Jadi saya Karena materinya cukup simple Bikin grafik ya Silahkan nanti diaplikasikan Kemudian silahkan dicek juga ya Untuk UCP satunya Sudah bisa dibuka belum Saya kasih waktunya Dari pukul 8 Nanti sampai 10.30 ya Saya izin saya screen dulu Mungkin semoga samaan Kayaknya saya sudah buka Tadi karena masih saya hide Silahkan dicek dulu Presensinya silahkan diisi ya teman-teman ya Nah ini ya Untuk UCP satu kelas C Nanti silahkan dikerjakan ya teman-teman ya Ini adalah review Saya lupa kemarin Karena berhubung teman-teman Nggak nanya ya Saya juga lupa Masih info ya Ada UCP satunya teman-teman Nanti nggak apa-apa Kalau tidak salah Nggak ada ketentuan untuk close book Dan sebagainya Jadi ini open ya Jadi silahkan Kalau misalkan ada yang kelupaan Caranya gimana ya Untuk membuat Misalkan langkah-langkah Dari beberapa soal yang disampaikan Ada yang terlewat Bisa open book Saya nggak tahu Kayaknya nggak saya set teman-teman ininya Apa namanya ketentuan ininya ya Coba sebentar Saya sambil cek dulu Nanti silahkan dibuka aja Ini ya teman-teman ya Untuk soalnya Saya ganti dulu di soalnya Sebentar New share Eh belum masuk ini Nah ini untuk soalnya ya teman-teman ya Kebetulan ini sebenarnya Dari soal yang Bu Anita Kemudian saya ubah juga Ininya apa namanya Struktur soalnya Menyesuaikan dari Konsep bahasan kita ya Jadi nanti silahkan teman-teman Diterapkan ya Pembelajaran kita Terkait soal-soal berikut Nah nanti Kayaknya nggak ada ketentuan ya Open book atau close book Jadi kita open book sih teman-teman Silahkan nanti Membuka saja Kalau misalkan lupa Yang penting teman-teman Bisa mengerjakan dengan baik ya Dari Keseluruhan materi kita Nah ini tadi ya Yang saya Cobakan tadi Saya berikan di soal keempat Oke Saya kira demikian ya Untuk pertemuan kita Silahkan nanti dilanjutkan di UCP Ada yang ingin ditanyakan dulu Sebelum saya close kelasnya Silahkan Kalau tidak ada masalah Berarti aman ya Oke Sebelum saya close kelasnya Saya minta tolong Untuk open Kamera Kalau teman-teman Bisa open kamera Silahkan ya Saya minta tolong Untuk open kamera Tapi untuk yang nggak bisa Nggak apa-apa Teman-teman Tidak memaksakan Untuk dokumentasi saja Mohon maaf ya Agak cepetan ya Jadi Sayangnya Karena nanti Ada acara di rektorat Takutnya Nanti terlambat Jadi nanti teman-teman juga bisa dilanjut Untuk mengerjakan ya Oke Silahkan Saya hitung mundur ya Mungkin ya Silahkan Mempersiapkan diri Untuk open kamera Saya hitung ya Untuk slide 1 5 4 3 2 1 Oke Bentar Saya save dulu Teman-teman Kemudian Untuk yang slide 2 Silahkan Bersiap ya 5 4 3 2 1 Oke Silahkan Kalau mau off Bentar Saya Save dulu teman-teman Yang slide 2 Saya kira demikian ya Teman-teman ya Untuk kelas kita hari ini Mohon maaf ya Sayangnya terlalu cepat juga Tapi kebetulan Karena teman-teman Ada UCP 1 juga Jadi Biar nanti waktunya Bisa digunakan Untuk mengerjakan Berhubung cukup banyak Soalnya ya Saya berikan waktu 120 menit Semoga nanti teman-teman Bisa maksimal ya Optimal dalam mengerjakan Terima kasih banyak ya Untuk pembelajaran kita hari ini Saya pribadi Mohon maaf ya Karena tidak bisa Menemani teman-teman Sampai akhir Dan mungkin ada Kesalahan kata Dan juga menyampaikannya Kayaknya buru-buru banget Cepat banget Saya mohon maaf Saya cukupkan sekian ya Untuk kelas kita hari ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak ya Saya tutup ya kelasnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih